Ya kan dia senang masuk menjadi koalisi perubahan Iya kan artinya tidak ada perubahan dalam orientasi Artinya yang berubah itu dia Artinya dari dia ke status quo bagian pemerintahan Pindah ke perubahan Nah saya bilang dia kok lo kok gak pernah maki Jokowi malah gue Lo kan arasnya lo dong gue bilang Jokowi gak salah bang dia bilang Ya kan yang salah cuma modoko kita dapat informasi gitu Berarti dalam arti saya kan ini juga gak terbuka ke publik Bahwa demokrat itu tidak melihat seperti teman lainnya Bahwa ini cawi-cawi istana Mereka cawi-cawi muldoko padahal kita yakin itu istana Oh oh berarti demokrat menyembunyikan Informasi bahwa mereka itu tidak mau mengganggu Jokowi Iya kan Karena mereka hitung-hitungan Hitung-hitungan dong kan gitu loh Jadi maksud saya itu sebenarnya bisa lah taktis-taktis gitu Kita mengerti dalam suasana demokrasi barbar ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah tesisnya kemudian dari pihak demokrat ya Dia bilang kenapa gak berbagi informasi secara terbuka Satu hari saya pernah dipanel di sebuah TV Terus televisi dengan anggota DPR dari demokrat Iya kan Saya udah maki-maki istana itu Istana ya kan karena kasus demokrat Semua bela demokrat kan Iya Nah saya bilang dia kok Lu gak pernah maki Jokowi malah gue Lu kan harusnya lu dong Gue bilang Jokowi gak salah bang Dia bilang Ya kan Yang salah cuma muldoko Kita dapat informasi gitu Berarti dalam hati saya kan Ini juga gak terbuka ke publik Bahwa demokrat itu Tidak melihat seperti teman lainnya Bahwa ini cawi-cawi istana Iya Mereka cawi-cawi muldoko Padahal kita yakin itu istana Karena muldoko itu Menurut Dendi Indrayana Profesor Dan menurut Jimli Asidik Profesor Tata hukum tata negara Udah bisa dimakjulkan dengan kasus muldoko Iya Loh kok mereka menyebutnya Kalau tidak dia Kalaupun tidak by commission By omission lah Dia pembiaran kan Oh pembiaran Iya itu maksudnya Kan dua profesor itu kan tata negara Selanjutnya saya mau bilang Oh oh berarti demokrat menyembunyikan Informasi Informasi bahwa mereka tuh Tidak mau mengganggu Jokowi Iya Iya kan Karena mereka hitung-hitungan Hitung-hitungan dong Kan gitu loh Iya kan Jadi maksudnya itu sebenarnya Bisa lah taktis-taktis gitu Kita mengerti Dalam suasana Demokrasi barbar ini Nah Sepanjang kita sepakat bahwa Ini satu koalisi Tema perubahan Oke Iya Yang kedua Mau menang Iya Kan gitu Iya Iya gak Yang ketiga Sejak awal memang Sudah diserahkan kepada Anis Untuk memilih Wakil presiden Wakil presiden So what Iya kan So what Tapi saya ingin Tentu Pendapat abang sendiri dong Pendapat abang sendiri Tentu ini kan secara kualitatif Setelah Pasangan Amin ini Dideklarasikan Bukan Bukan Anis Ahaye Ya tentu orang bicara Bicara plus minus Dan akhirnya ujungnya peluang menang dong Iya Coba silahkan Plus minus dan peluang menang itu Iya pertama ini kan Anis selama ini tertatih-tatih Hmm Karena apa? Karena Selain demokrasi barbar Demokrasi barbar yang selama ini membuat Ruang geraknya Anis terbatas Ya Baik untuk menemukan tiket Dari tiga partai awal yang mengusung Hmm Maupun Anis sendiri mau ditersangkakan oleh KPK Ya Kasus Formula E Ya Ya kemudian ada Apa namanya Kanalisasi Isu BTS Ya Yang hanya mengorbankan satu Menterinya Nasdem Ya Yang harusnya itu menurut beberapa media Resmi harusnya Seperti Bengawan Solo Mengalir kemana-mana Mengalir kemana-mana Karena ada juga suaminya Puan yang diduga Iya Oleh sebuah majalah Misalkan juga Hmm Perusahaannya itu Yang mengendalikan Sembilan puluhan persen lebih Ya Untuk baterinya Lima Lima puluh persen lebih Iya Kemudian juga ada Yang diduga Menteri Pemuda sekarang juga Iya Menerima uang Menerima uang Dan uang itu sudah jelas dikembalikan Kepada Pengacaranya si Apa Wongkito Galun Si Makhdir Ismail Makhdir Ismail Dan sudah mengakuin Ya Karena kita baru pulang dari Plemang Kebetulan Jadi Apa namanya Mikir Nama dia tadi Ini orang Plemang Nah Banyak sekali tantangan-tantangan Sudah dihadapin Dan itu cukup berat Buat Anies Dan Anies itu tertati-tati Abang betul Gak usah Nah itu Hebatnya Dengan pasangan ini Kelihatan semua terbuka Jangan buat Anies Karena Ada satu Apa namanya Suatu armada besar Ya Baik yang membawa nama PKB PKB Itu artinya semuanya NU Semua NU tidak PKB Tapi PKB itu semuanya NU PKB hampir semua NU 99,999999999999 PKB itu NU Tapi tidak semua NU PKB Tidak semua NU PKB, artinya Anies yang selama ini terhambat Masuk ke lingkungan-lingkungan grace route Di Pulau Jawa, dan dia tahu bahwa Ada kekalahan-kekalahan Yang dari zaman Prabowo Juga sudah kita ketahui Kelemahan di Jawa Timur, nah dengan ini Dia bisa dapatkan Yang kedua, Anies ini Didatangin, bukan didatang Artinya, Muhaim ini datang ke Koalisinya Anies, jadi dia bilang Saya ikut bergabung dalam koalisi perubahan Oke, jadi dia Jadi dia yang berinisiatif Ya, pokoknya dalam pidatonya itu Dia ikut ke koalisi perubahan Itu harus dicatat Dia yang masuk, bukan dia yang narik Ya, pokoknya pidatonya Cak Imin di Jawa Timur, di Surabaya Kita boleh dengar lagi Ya kan, dia senang masuk menjadi koalisi perubahan Ya kan, artinya Tidak ada perubahan dalam orientasi Artinya, artinya yang berubah itu dia Ya Artinya dari dia Dari status quo Bagian pemerintahan Pindah ke Pindah ke perubahan Ke perubahan Bahasa pasannya dia tobat sudah Ah, saya gak mau itu Artinya, ini artinya Saya menghormati Cak Imin Gak usah ada istilah tobat Tapi bahwa Itu Dia mengubah orientasi Mengubah orientasi politiknya Oke Karena mungkin sebabnya itu Satu, dia dihina oleh Prabowo Ya Ya kan Dihina karena menjanji-janjikan terus Ya kan Yang kedua Cak Imin ini kan Orang yang sudah dalam teori psikologis itu Abraham Maslow itu Dia sudah menempati Hierarki yang paling tinggi Yang disebut Actualization Oke Sudah di atas self-esteem Sudah di atas self-worth Jadi Orang bilang Cak Imin bisa disogok Mungkin 2 triliun 3 triliun Cak Imin bilang enggak Saya udah Udah tidak mikirin harta Saya mikirin Bagaimana saya menjadi Orang NU Yang bisa menjadi presiden Jadi sudah eksistensial Eksistensial gitu Jadi ini kan udah Udah luar biasa Ya Nah Kembali kepada Ini orang dua siapa Ini orang punya histori Kakeknya Adalah pendiri Republik Indonesia Mohaimin itu keturunan Bisri Samsuri Pendiri Enward Pendiri Republik Indonesia Oh Bisri Samsuri itu kakek Mohaimin Iya kakeknya Mohaimin Kemudian ini adalah Apa namanya Cucunya si Air Baswedan Air Baswedan Pendiri Republik Indonesia Iya BPNPKI Artinya ketika mereka pidato Saya lihat Anies baik Anies maupun Mohaimin Iya Dia menunjukkan bahwa kami ini Ingin melanjutkan perjuangan Kakek kami dulu Oke Ya kan berarti kan sejarah ini Nggak keputus dengan Orang-orang yang pencitraan Dan dari gorong-gorong Iya Karena ini terus terhubung Dengan founding partners Jadi janji-janji politiknya Pendiri Republik Indonesia ini Bisa dilanjutkan oleh mereka Misalnya kan Kalau kita dengar pidatunya Mohaimin itu Dia Apa namanya Ngomong bahwa Harus mengembalikan Kemakmuran buat rakyat Dan rakyat itu kan terasa Karena dia orang Grassroot kan Rakyat itu Jadi dua-duanya grassroot Kemudian yang ketiga Saya lihat akan ada Persatuan Islam Oke Ya kan di Indonesia ini Menurut para antropolog Baik klipur heads Dan lain-lain Itu kan ada Kelompok Islam tradisional Kelompok Islam Modernis Modernis Dan ada abangan Abangan Ya kan Berarti kan udah dua kelompok ini Sudah Sudah mewakili bangsa Indonesia Sebagai backbone Ya kan Kemudian ada Nasdem yang nanti Akan membawa juga Para nasionalis Suara nasionalis Artinya Isu persatuan nasional Ya itu Menjadi bisa diselesaikan Makanya Di dalam konteks itu Pak Surya Palo bilang Mudah-mudahan dengan ini Tidak ada lagi istilah Cebong dan kampret Oke Kedepan itu Jadi kan bagus Buat bangsa ini Nah disitulah saya menilai Bahwa ini very good Gitu loh Oke Saya senang sekali Gitu Sampai jumpa